Amarah Pedang Bunga Iblis Jilid 15 Bab 7 Siapa Pembunuh Sinwusitai? Pedang membawa cahaya bulat. Darah bercipratan seperti angin yang lewat. Angin musim semi berhembus, air mengalir. Bulan yang terpantul di atas permukaan air seperti menjadi besar dan lebar. Semakin lebar, dan lebar. Metu Yeen Hu ikut melebar. Metu kirinya bisa melihat metu kanannya. Matanya semakin melebar, kemudian terbelah menjadi dua dan jatuh kepada kedua belah sisi. Pedang bergerak begitu cepat, itulah pedang setan. Sekali mengangkat pedang, dia bisa menepis senjata rahasia sebanyak seratus macam lebih, dan pada saat yang sama dia mebelah tubuh Yeen Hu menjadi dua dengan pedangnya. Pedang itu tetap menancap di punggung Bai Tian Yeu, begitu dia maju selangkah. Pedang itu segera terlepas, dengan perlahan-lahan dia membalikan badannya. Setelah dia membalikan badan, dia melihat ada sepasang metu yang dipenuhi dengan air metu yang melihatnya. Metu ini syarat dengan perasaan, tapi juga terlihat seperti menyesal dan ada kepasrahan di matanya. Bai Tian Yeu melihat sepasang metu itu. Wajahnya sama sekali tidak terlihat marah atau kaget, Bai Tian Yeu terlihat mengerti dan juga sudah memaafkan orang itu. Mereka saling memandang dengan diam dan lama. Akhirnya Bai Tian Yeu menarik nafas dan berkata, Aku tahu itu adalah perbuatanmu, ya, memang perbuatanku. Hanya kau yang baru bisa membuat strategi seperti ini, hanya kau yang baru bisa mengeluarkan tusukan seperti ini, hanya kau yang baru bisa, baru bisa pada saat yang tepat berhenti, matanya terlihat syarat dengan perasaan, Apakah kau tahu, mengapa bisa seperti ini Bai Tian Yeu terdiam? Laki-laki pintar dalam situasi seperti itu lebih baik memilih untuk berdiam diri. Tapi perempuan itu tidak puas dengan jawabannya, dia bertanya lagi, Apakah kau tahu apa alasannya Bai Tian Yeu tidak bisa tidak menjawab lagi? Dia menarik nafas dan berkata, Pedang sudah masuk ke dalam tubuhku, Tapi mengapa kau malah menghentikannya jawaban apakah ini? Hanya laki-laki pintar yang baru bisa menjawab seperti itu. Perempuan itu sepertinya sangat puas dengan jawaban yang diberikan oleh Bai Tian Yeu. Hanya karena kau dan hanya karena kau lah, aku bisa menghentikan tusukan pedangku, Bai Tian Yeu tetap mendengar, dia hanya bisa mendengar saja saat ini. Aku menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga, agar kau mati, dia berkata dengan lembut, Tapi sewaktu aku menusukan pedang ke dalam tubuhmu, aku pun malah merasa hatiku pun tertusuk oleh pedang, perasaan yang ada di matanya terlihat seperti kabut. Dia melihat Bai Tian Yeu dan berkata lagi, pedang itu ditusukan ke tubuhmu tapi rasa sakitnya seperti pedang yang ditusuk ke dalam tubuhku. Apakah kau tahu apa penyebabnya bagaimana harus menjawab pertanyaan ini? Karena aku mencintaimu, aku mencintaimu, ketiga kata ini terdengar begitu biasa kecuali kau pernah mendengarnya atau pernah menjawab tidak, maka kau tidak akan mengerti dengan arti tiga kata ini, tidak mengerti bagaimana pahit, manis, dan sedihnya perasaan hati. Untuk mengucapkan tiga kata ini yaitu hawa ini, kadang-kadang kau harus melewati jalan yang panjang dan sulit. Setelah mengucapkan ketiga kata ini, kau harus menerima masa depan yang belum kau ketahui, apakah masa depanmu akan manis atau akan titik menyedihkan? Atau malah terasa lebih pedih? Ribuan tahun yang lalu banyak orang yang telah mengungkapkan ketiga kata ini. Setelah berlangsung selama ribuan tahun, sekarang pun tetap banyak orang yang mengucapkan ketiga huruf ini. Walaupun kau sendiri yang mengatakannya atau mendengarnya sendiri atau bahkan kau sendiri yang mengalaminya, kau tetap akan merasakannya sendiri. Karena aku mencintaimu menghadapi perempuan seperti ini, mendengar kata-kata itu, baikian Yew tidak tahu apa yang harus dia jawab. Dari kejauhan tampak awam hitam, awan ini menutupi matahari yang akan terbenam. Sore akan segera berlalu dan malam pun akan datang. Hujan belum turun, tapi angin besar sudah berhembus ke tempat ini. Angin besar meniup jendela. Jendela terus bergerit, pintu pun ikut terus berbunyi. Di dalam uksinan kecuali Zhang Hua, yang terdengar adalah suara angin. Zhang Hua melihat patung guan Yein yang berada di atas meja. Dia mundur selangkah demi selangkah, dia bukan takut hanya tidak suka dengan suasana yang begitu seram. Angin masih berhembus. Ruang besar yang kosong hanya ada Zhang Hua. Tiba-tiba dia merasa kalau ruangan itu ternyata sangat besar. Rumah makin besar, maka penghuni akan merasa semakin kecil dan sendirian, semakin membuat orang merasa takut. Tiba-tiba Zhang Hua membalikan sangat besar. Begitu Zhang Hua keluar rambut-rambut dari kepala orang menggulung ke arahnya, menggulung badannya dan lari ke halaman. Di luar angin berhembus dari ruangan itu, angin besar berhembus lagi. Angin meniup yang telah dicukur. Beribu-ribu helai rambut tiba-tiba ke arah lehernya dan juga ke wajahnya. Semua ini terasa sangat ringan, lembut, dan dingin seperti ada beribu-ibu pasang tangan setan yang merabak wajahnya dan mencoba mencekik penggorokannya. Zhang Hua tidak pernah merasa takut, tapi keadaan sekarang membuatnya menjadi sesak nafas. Tiba-tiba dia bersalto dan dengan cepat kembali ke ruangan besar itu. Dengan cepat dia menutup pintu dan dihalangi oleh badannya. Setelah lama dia baru bisa bernafas dengan teratur. Angin masih bertiup. Sebuah jendela yang tertiup angin tampak terbuka kemudian terdengar suara petir, hujan pun turun. Akhirnya hujan angin datang juga. Zhang Hua melihat ruangan besar ini, tiba-tiba dia berteriak, Renpia Oling, di mana kau berada suasana begitu gelap, ruangan itu lebih gelap lagi. Sewaktu Zhang Hua ingin mencari Li Ling dan siap untuk dinyalakan, tiba-tiba dia mendengar di belakangnya ada suara aneh. Suara itu seperti suara tirai yang digulung. Dengan cepat dia membalikan badannya. Segera dia melihat tirai yang tadinya lus, sekarang terguling dan sedang digulung oleh sepasang tangan setan yang tidak terlihat. Walaupun Zhang Hua bukan seorang yang penakut, tapi begitu melihat keadaan seperti itu, bulu kuduknya pun merinding. Tirai tergulung, dari balik dinding terlihat sebuah pintu. Di balik pintu sangat gelap, tidak terlihat apapun di sana. Siapa di sana? Keluarlah tidak ada yang menjawab, bayangan orang pun tidak terlihat, Zhang Hua melangkah mendekati pintu itu. Dia berjalan dengan pelan, akhirnya dia memberanikan diri masuk ke balik pintu itu. Di balik pintu ternyata ada ruang rahasia. Tidak ada jendela di sana karena itu adalah ruang rahasia, terlihat lebih gelap lagi. Tapi Zhang Hua masih bisa melihat bayangan seseorang yang sedang duduk bersilah di bawah. Seseorang dengan kepala botak. Zhang Hua mendekat dan dengan teliti melihat orang yang kepalanya botak ini. Ternyata dia adalah seorang biksuni. Zhang Hua baru melihat kalau biksuni botak itu adalah biksuni yang tadi melarikan diri ke bawah, yaitu Ksin Wul Sitai. Dia berada di sini, tapi di manakah rempia Oling? Hai! Mengapa kau ada di sini? Tanya Zhang Hua. Ksin Wul Sitai tidak menjawab, juga tidak bergerak. Matanya pun malas untuk dibuka, dia seperti orang tuli. Jangan berpura-pura menjadi bisu dan tuli teriak Zhang Hua, walaupun kau tidak menjawab, aku tetap ingin mengetok kepalamu. Ksin Wul Sitai tetap tidak menjawab, dia seperti berpura-pura menjadi bisu dan tuli. Apakah kau mengira aku tidak berani melakukan ancamanku kalau Zhang Hua sudah marah, dia berani melakukan apapun. Segera dia berjalan mendekari biksuni itu dan benar-benar akan mengetok kepala Ksin Wul Sitai. Karena kepalanya diketok, maka badan Ksin Wul Sitai pun bergoyang kemudian dengan pelan-pelan dia roboh. Kau kenapa tanya Zhang Hua dengan dingin, kau masih ingin berpura-pura mati Zhang Hua menarik baju Ksin Wul Sitai pada bagian depannya. Wajah Ksin Wul Sitai yang tadinya merah dan terang, sekarang berubah menjadi abu seperti mati. Wajahnya berwarna abu, ada dahi yang menetes dengan perlahan dari dahinya. mengalir melalui alis, metuk kemudian hidung dan masuk ke dalam mulutnya. Ksin Wul Sitai ternyata sudah mati. Zhang Hua kaget, dia mundur selangkah. Ksin Wul Sitai pun segera jatuh ke depan. Begitu dia terjatuh, Zhang Hua baru tahu bahwa kepalanya sudah berlubang. Dan darah keluar dari lubang itu. Apakah karena aku yang mengetok kepala itu hingga berlubang? Tentu bukan. Mengenai ketokannya tadi, Zhang Hua sangat yakin tidak akan terjadi seperti itu, apalagi tubuh Ksin Wul Sitai sudah menjadi dingin dan kaku. Kelihatannya dia sudah mati sejak tadi. Siapa yang telah membunuh Ksin Wul Sitai? Apakah Renpia Oling? Sekarang di mana dia berada? Bagaimanapun dia harus segera meninggalkan rumah setan ini. Zhang Hua membalikan badannya bersiap akan pergi. Sekarang dia baru menyadari satu-satunya pintu masuk ke ruangan ini sudah terkunci dan digembok dari luar. Dengan kel apapun pintu itu tetap tidak bisa dibuka. Akhirnya Zhang Hua menemdang pintu itu, tapi segera jari-jari kakinya terasa sakit seperti hampir putus. Walaupun pintu ini tidak terbuat dari besi tapi papan pintu itu lebih kuat dari besi. Sekalipun Zhang Hua memegang golok, belum tentu dia bisa membelah pintu itu. Dinding yang ada di sekeliling ruangan itu malah terlihat lebih tebal lagi. Tiba-tiba Zhang Hua merasa kalau dia seperti seekor binatang yang terkurung. Dia merasa marah, takut, dan juga sedih. Yang paling menyedihkan adalah dia sama sekali tidak tahu siapa yang telah memasang perangkap ini. Air hujan masuk melalui atap yang telah bocor. Angin besar masuk dari pintu usang dan masuk ke wongkyaki. Angin dan hujan membasahi rambut, baju dan tubuhnya, tapi tidak bisa mencuci bersih perasaan sayang yang terlihat di matanya. Melihat metu yang syarat dengan perasaan sayang, melihat metu yang dipenuhi dengan perasaan manis seperti madu, hati baik yang diu dibuat mabuk dan juga sedih. Siapa laki-laki di depan sepasang metu yang begitu penuh dengan perasaan sayang, tidak akan menjadi mabuk kepayang. Untuk apa baik Tian Yeu menarik nafas? Apakah ini pantas bukan dengan kata-kata bertanya untuk apa? Apakah hal ini pantas untuk dijelaskan? Perempuan itu berkata dengan setengah berbisik, Aku tahu bahwa sejak awal kau tidak pernah memandangku, tapi aku tidak peduli dengan semua itu. Kalau, kalau di Wisma Senjian tadi kau tidak mengenakan baju seperti itu dan tidak berkata-kata seperti itu, mungkin, ternyata mata perempuan yang terlihat lembut dan penuh dengan rasa sayang itu, dan yang telah menusuk baik Tian Yeu dari belakang tak lain adalah Ksieksyao Yeu. Mungkin apa Ksieksyao Yeu terus melihat baik Tian Yeu? Mungkin akhirnya akan sama saja, mungkin, baik Tian Yeu tertawa, mungkin juga tidak sama, tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana jawabannya. Peristiwa yang belum terjadi, siapa yang akan tahu akhir ceritanya? Ba Tian Yeu melihat Ksieksyao Yeu, dia bertanya, Kalau kau ingin membunuhku, sewaktu di Wisma Senjian kau memiliki banyak kesempatan, mengapa kau tidak membunuhku di Wisma Senjian memang banyak kesempatan untuk membunuh baik Tian Yeu. Dan tidak perlu melibatkan Ksieksyao Yeu. Bila di dalam Wisma Senjian aku membunuhmu, berarti secara otomatis menjelaskan kepada orang-orang dunia persilatan kalau kau sudah mati di Wisma Senjian mati di Wisma Senjian, berarti mati di tangan Ksieksyao Yeu. Semua orang akan tahu kalau Ksieksyao Feng tidak membunuh baik Tian Yeu. Dan kami tidak akan mengizinkanmu mati di Wisma Senjian, kau harus mati di sini, jelas Ksieksyao Yeu. Kalau kau mati di sini, rencana kami berikutnya baru bisa berjalan lancar. Rencana apa? Aku akan memberitahukannya kepadamu, tapi tidak saat ini, kapan saat kau telah pergi jauh, pergi jauh baik Tian Yeu terpaku, mengapa aku harus pergi jauh karena aku, Ksieksyao Yeu melihatnya, hari ini aku tidak akan membunuhmu. Perkumpulanku tidak akan melepaskanku begitu saja. Mereka akan mencari orang lain untuk membunuhmu karena itu kau harus membawaku pergi dari sini. Membawaku meninggalkan orang-orang itu, metuk Sieksyao Yeu dipenuhi dengan air metu dan terus melihat pada maitian Yeu. Mencari sebuah tempat di mana tidak membangun rumah, kita akan menanam sedangkan aku akan memasak nasi dan menyiapkan arak yang kau sukai. Kemudian, ada seorang pun yang kenal dengan kita, kita akan sayur dan padi. Pagi kau akari bekerja di ladang, sayur sambil menunggumu pulang. Aku juga akan aku akan menemanimu minum. Ini adalah gambaran sebuah keluarga yang begitu hangat dan manis. Batian Yeu sejak dulu sudah menginginkan hal ini tapi belum saatnya. Dia harus menyelesaikan dulu hidupnya sekarang baru bisa menikmati kehidupan seperti itu. Itulah tujuannya masuk ke dunia persilatan. Apakah tujuannya? Apakah ingin dikenal orang? Kalau hanya ingin terkenal saja, sekarang dia sudah sangat terkenal. Kalau bukan karena ingin terkenal, jadi dia melakukannya karena apa? Hujan terus turun. Hujan membasai Sieksyao Yeu. Air hujan membasai badannya, membuat lekukan tubuhnya terlihat dengan jelas. Tubuh seperti setan. Tubuh seperti inilah yang diinginkan oleh setiap laki-laki. Bisa mendapatkan seorang istri seperti Sieksyao Yeu merupakan suatu hal yang menyenangkan dan juga membanggakan. Metuk Sieksyao Yeu dipenuhi dengan air mata, semua ini malah menambah daya tarik kecantikannya. Wajahnya seperti bidadari, lekukan badannya seperti setan. Perempuan seperti ini, laki-laki mana yang bisa tahan menghadapinya? Di rumah kita nanti tidak akan ada pedang, golok, tidak akan ada dendam dunia persilatan, tidak ada kebencian, semua kejelekan dunia persilatan, tidak akan ada di rumah kita yang kedi, suara Sieksyao Yeu terdengar sangat lembut, di sana hanya akan ada aku dan kau. Mungkin dua sampai tiga tahun lagi rumah kita akan bertambah satu orang, bertambah satu orang, ditambah dengan siapa? Pastinya buah hasil perkawinan mereka. Hidup seperti itu alangkah baiknya, kata Sieksyao Yeu, apakah kau menyukainya suka, yang pasti sangat suka. Ada perempuan seperti Sieksyao Yeu yang menemaninya. Asalkan dia adalah laki-laki normal, dia pasti akan sangat menyukainya. Baetian Yeu melihat Sieksyao Yeu yang berada di bawah siraman air hujan, tiba-tiba dia menarik nafas dan berkata, tapi sayang aku hanya Baetian Yeu, kata-kata apakah ini? Apa maksud kata-katanya? Tapi Sieksyao Yeu mengerti apa yang dimaksud oleh Baetian Yeu. Dia ikut menarik nafas. Aku sudah tahu kalau kau tidak akan mau menemaniku pergi dan aku memang harus membunuhmu, kata Sieksyao Yeu, bila menuruti sifatku, benda yang aku tidak dapat kuperoleh, orang lain jangan harap bisa mendapatkannya. Karena aku tidak bisa mendapatkan cintamu tapi aku bisa membunuhmu, dia menarik nafas lagi dan berkata, tapi sayang walau aku tidak mendapatkan hatimu tapi aku juga tidak tega membunuhmu, sekarang aku harus bagaimana-bagaimana? Baetian Yeu harus bagaimana? Kecuali hanya bisa tertawa kecut, Baetian Yeu tidak bisa melakukan apapun. Membunuh Sieksyao Yeu. Sebenarnya Baetian Yeu harus membunuh Sieksyao Yeu. Kalau dia tidak ingin membunuh Sieksyao Yeu, paling sedikit dia harus bertanya kepada Sieksyao Yeu, mengapa dia ingin membunuh Baetian Yeu? Apakah sebenarnya rencana mereka? Seperti apakah perkumpulan mereka? Siapa saja yang ada di dalam perkumpulan? Yang terpenting, siapakah ketua mereka? Tapi Baetian Yeu tidak bertanya kepada Sieksyao Yeu dan juga tidak membunuh Sieksyao Yeu. Baetian Yeu hanya tertawa kemudian berkata, aku harus bagaimana sekarang? Menurutmu aku harus melakukan apapun pergi, cepat pergi. Pergi ke tempat jauh. Kalau bisa jangan melihatku lagi, kata Sieksyao Yeu, aku tidak tega membunuhmu tapi orang lain pasti akan membunuhmu, kemudian Sieksyao Yeu melihat Sian Yeu yang ada di tangan Baetian Yeu. Dia berkata, walaupun kau mempunyai Sian Yeu, dan bisa menggunakan jurus setan tapi begitu kau bertemu dengan ketua kami, jurusmu hanya akan terlihat seperti seorang anak kecil yang sedang bermain pedang. Ketua? Siapakah dia tentu saja beliau adalah ketua perkumpulan kami? Jawab Sieksyao Yeu, hayo cepat pergi di ruangan rahasia suasana lebih gelap dan lebih sempit. Zhang Hua mulai merasa sesak nafas. Darah yang berasal dari kepala Sien Wuxitai mulai membeku. Mungkin saja dia tahu siapa yang telah membunuh Sien Wuxitai. Mungkin juga dia tidak tahu siapa yang telah Sien Wuxitai. Siapakah yang tahu? Tidak terdengar suara hujan, tidak terdengar suara angin, ruangan rahasia ini benar-benar seperti kuburan. Apakah mereka memang berniat mengubur Sien Wuxitai di sini? Tapi bagaimanapun juga dia dan Sien Wuxitai sudah ada di dalam kuburan ini. Dalam mimpi pun Zhang Hua belum pernah berpikir kalau dia akan terkubur bersama-sama dengan seorang biksuni. Ruang rahasia itu terasa semakin panas dan juga semakin membuat orang menjadi sesak nafas. Menurut perhitungan Zhang Hua, dia hanya bisa bertahan setengah jam lagi. Jika dalam setengah jam ini tidak ada orang yang datang untuk menolongnya, maka selamanya dia akan tertidur di sini. Begitu teringat tidur, Zhang Hua baru sadar kalau dia merasa sangat lelah. Kedua kaki terasa kaku karena terus berdiri. Dia menggerakkan sepasang kakinya kemudian dia bersandar ke dinding dan duduk. Baru saja dia duduk, dia mendengar suara aneh lagi. Suara ini berasal dari bawah tanah. Dia belum bisa membedakan suara itu, tiba-tiba dia melihat papan batu itu terbalik, muncul kepala seseorang dari lubang itu, Ren Piao Ling. Begitu melihat dia, Zhang Hua merasa kaget dan juga senang, dia berteriak kegirangan. Ren Piao Ling melihat Zhang Hua, dia juga kaget. Begitu melihat ksinusita yang tergeletak di bawah, dia bertambah kaget lagi. Mengapa kau mengetok kepalanya hingga pecah? Aku baru saja akan bertanya kepadamu. Walaupun kau sangat ingin mengetok kepalanya, tidak perlu sampai mengambil nyawanya, kata Zhang Hua. Siapa yang mengetok kepalanya? Dia ada di mana? Aku juga tidak tahu. Bukankah saat gak menghilang, kau pun ikut menghilang? Tanya Zhang Hua. Tapi sewaktu aku terjatuh, aku tidak melihatnya, jawab Ren Piao Ling. Zhang Hua terpaku, kau melihat apa saja di sana apapun tidak terlihat, di bawah sana ternyata tidak ada apa-apa, jelas Ren Piao Ling. Walaupun ada, aku tidak bisa melihatnya, mengapa karena di bawah sana tidak ada lampu dan selasana sangat gelap? Aku bukan kelelawar, aku tidak bisa melihat apapun, mengapa kau bisa muncul di sini karena di sana ada tangga, setelah aku merabah-rabah dengan lama aku baru bisa sampai di sini, jawab Ren Piao Ling. Begitu menaiki tangga, papan batu itu terbalik. Aku mengira kau yang ada di atas ingin menolongku, Zhang Hua tertawa kecut, mana sanggup aku menolong Ren Piao Ling, jangan bergurau. Sewaktu aku datang, dia memang sudah seperti itu, siapa yang telah membunuhnya hanya setan yang tahu. Ren Piao Ling berpikir sebentar dan bertanya, mengapa kau di sini terus kau mengira aku tidak ingin pergi dari sini, aku mengirakah sedang menungguku, siapa yang menunggu muajah Zhang Hua memerah dan berkata lagi, aku tidak tahu kalau kau bisa keluar dari sana, kalau kau tidak sedang menungguku, mengapa kau tidak pergi dari sini, karena aku tidak bisa pergi, mengapa begitu aku masuk ke sini, pintu sudah dikunci dari luar, siapa yang menutup pintu itu, Zhang Hua mengangkat bahunya. Apakah kau tidak mencoba untuk mendorong pintu, aku sudah mencobanya, mungkin kau tidak menggunakan seluruh tenagamu, kata Ren Piao Ling. Kenapa kau tidak mencobanya sendiri, Ren Piao Ling pasti akan mencobanya, kalau tidak bagaimana mereka bisa keluar dari sana? Begitu dia mendorong pintu dengan sedikit tenaga, ternyata pintu bisa dibuka. Zhang Hua hampir tidak percaya dengan penglihatan matanya sendiri. Dia hanya bengong dan berteriak, pintu ini tadinya dikunci dari luar, mengapa sekali dorong pintu itu bisa terbuka? Sebenarnya ini adalah hal yang menyenangkan, tapi Zhang Hua malah marah-marah, bukankah dia merasa tadinya dia akan mati karena kekurangan oksigen atau karena dia dicurigai, itu adalah dua alasan yang berbeda. Zhang Hua tidak ingin dicurigai oleh Ren Piao Ling. Ren Piao Ling melihat Zhang Hua, dia menarik nafas dan berkata, kita anggap saja pintu itu tadi dikunci dari luar, sekarang kita bisa keluar dari sini. Ayo kita pergi, aku tidak mau pergi, mengapa kau tentu mengira aku telah membohongimu? jawab Zhang Hua. Siapa yang mengatakan kalau kau telah membohongiku? Tanya Ren Piao Ling, lagi pula mengapa kau harus membohongiku? Walaupun mulutmu tidak berkata seperti itu, tapi hatimu menuduh kalau aku telah membohongimu, kata Zhang Hua. Tapi pintu itu, orang itu bisa secara sembunyi-sembunyi menguncinya, juga bisa secara sembunyi-sembunyi membukanya, jelas Ren Piao Ling. Untuk apa melakukan hal ini secara sembunyi-sembunyi asal kita bisa mencari orang itu, kita bisa bertanya kepadanya, benar, ayo kita cari orang itu, kali ini dia tidak menunggu Ren Piao Ling melangkah, dia sudah berjalan terlebih dulu. Begitu sampai di depan pintu, Zhang Hua melihat Ren Piao Ling yang masih terpaku di tempatnya. Mengapa sekarang kau yang malah tidak mau pergi tanya Zhang Hua, kau sedang bingung karena apa? Kau berpilar apalagi Ren Piao Ling tertawa dan menjawab, aku sedang berpikir kalau pintu ini tidak bisa dibuka, keadaan ini akan menjadi lucu, lucu Zhang Hua tidak mengerti maksud Ren Piao Ling, apa yang lucu kalau pintu itu benar-benar tidak bisa dibuka, kita akan terkurung di sini, terkurung selamanya, wajah Zhang Hua memerah seperti pantai dinatang. Ternyata kau juga bukan orang baik-baik, laki-laki mana ada yang disebut lelaki baik-baik Ren Piao Ling tertawa. Zhang Hua melihatnya, tiba-tiba dia berkata, kalau kita benar-benar terkurung di sini selamanya, aku tidak akan menikah denganmu, jangan menyakiti hatiku kau memang baik, wajahmu pun tampan, tapi kau bukan tipe laki-laki yang kusukai, kau ingin menikah dengan laki-laki macam apa Zhang Hua tertawa dan matu dikedipkan. Dia berkata, kalau aku sudah bertemu dengan laki-laki impianku, aku akan memberitahukannya kepadamu, kalau begitu, aku tidak mau terkurung bersamamu dalam satu ruangan, sewaktu Zhang Hua ingin mendorong pintu itu, di luar pintu sudah terdengar suara aneh lagi. Suara apakah itu? Kalau kau pernah sembah yang dikelenteng, kau pasti bisa mendengar suara kecil ini, yaitu suara orang yang sedang membaca kitab suci dan suara orang yang berbicara. Zhang Hua mendengar suara seperti itu. Tempat itu adalah kuil biksuni, terdengar suara seperti itu merupakan hal yang wajar. Tapi bukankah sejak tadi para biksuni yang tinggal di kuil itu tidak terlihat seorang pun dan bukankah tempat itu sudah menjadi kuil untuk para biksu? Bukankah biksu-biksu tadi sudah pergi dari sana? Sejak tadi kuil itu sudah kosong mengapa terdengar suara itu? Zhang Hua dengan kaget melihat Renpia Oling, Renpia Oling tampak mengerutkan dahinya sambil melihat Zhang Hua. Pintu dibuka dan Zhang Hua melihat-lihat keluar, hampir saja dia meloncat. Siapa yang mengatakan kalau di luar adalah ruangan yang kosong? Siapa yang mengatakan kalau di luar adalah kuil untuk para biksu? Ternyata di luar adalah kuil biksuni, lampunya bersinar sangat terang, di ruangan besar itu terdengar suara kecil yang sedang membaca kitab suci dan ada berbagai macam orang sedang bersembahyang. Ada banyak orang tapi tidak ada biksu. Seorang biksu pun tidak ada. Tadinya adalah kuil biksuni yang tiba-tiba menghilang sekarang seperti mujizat muncul kembali. Ada apa ini? Siapa yang bisa menjelaskannya? Di kuil Wuxin An lampu bersinar sangat terang. Dalam ruangan itu dipenuhi dengan berbagai macam orang dan juga biksuni. Sewaktu lampu dipasang adalah saat suasana Wuxin An paling ramai. Semua kelenteng atau kuil pun seperti itu. Zhang Hua yang melihat keadaan itu tampak lebih kaget dibandingkan saat dia melihat kuil itu dipenuhi oleh para biksu. Dia sempat terpana cukup lama, baru saja dia membalikan kepalanya untuk melihat Renpia Oling. Meta Zhang Hua terbuka dengan lebar, ekspresi wajahnya seperti saat dia melihat nenek-nenek yang berusia 50-60 yang sedang membuka bajunya untuk berdamsa, ekspresi apakah itu? Zhang Hua membasahi bibirnya yang terasa kering. Dia dengan gugup dia bertanya, Apa yang telah kau lihat? Sebuah kuil Wuxin An, apakah kau benar-benar melihatnya? Aku tidak tahu apakah ini benar atau salah. Zhang Hua ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba ada seorang Wuxin An dengan tersenyum mulai mendekatinya. Seorang Biksuni yang terlihat masih muda tapi badannya tinggi besar. Dia berkata, Amitaba, tidak menunggu dia selesai berbicara. Zhang Hua mulai bertanya, Permisi si Tai, Sudah berapa lama kuil ini dibuka? Biksuni itu merasa aneh ketika Zhang Hua menanyakan pertanyaan ini. Dia melihat Zhang Hua dari atas ke bawah lalu dari bawah ke atas. Kemudian dia berkata sambil tertawa, Wuxin An sudah dibuka sejak ayah dan ibuku masih belum saling mengenal. Apakah hari ini si Tai selalu ada di kuil? Benar, apakah semenitpun dia tidak pernah meninggalkan kuil ini? Mengapa Nona bertanya seperti itu? Metu Biksuni ini bersorot aneh. Sorot metu ini seperti menganggap Zhang Hua adalah binatang aneh yang datang dari tempat jauh. Karena, tadinya Zhang Hua ingin menceritakan apa yang telah terjadi, tapi tiba-tiba dia sadar sekalipun dia bercerita dengan jelas tetap tidak akan ada yang mempercayainya. Zhang Hua sendiri pun tidak percaya apa yang telah dia alami, apalagi orang lain. Ren Piaoling melangkah maju dan bertanya, Si Tai, siapa nama Anda? Aku bernama Xin Jing, permisi tanya. Xin Jing si Tai, apakah tadi siang ada yang datang ke sini untuk bersembah yang Ren Piaoling bertanya? Ada, apakah si Tai kenal dengan ketua kantor Biao Wu Zheng? Xin tanya Ren Piaoling. Aku pernah bertemu tiga kali dengannya, jawab Xin Jing si Tai, dia sering datang ke sini untuk bersembah yang, apakah si Tai pernah melihatnya sore tadi aku tidak melihatnya, jawab Xin Jing dengan tersenyum, tapi tadi aku baru saja bertemu dengannya, baru saja Ren Piaoling terpaku, apakah sekarang dia ada di kuil Wu Xin Anbenar? Xin Jing si Tai menunjuk ke arah utara. Di sana berdiri beberapa orang, mereka sedang mengobrol. Seseorang yang berumur setengah baya dan berperawakan agak gemuk, mengenakan baju panjang berwarna abu dan pinggangnya diikat oleh ikat pinggang berwarna biru. Bukankah dia adalah Wu Zheng Xin? Melihat dia yang sedang asik mengobrol, sedikitpun dia tidak seperti sedang dipaksa untuk menjadi biksu, apalagi rambutnya tampak melambai-lambai mengikuti suaranya. Langsung melihatnya saja sudah tahu kalau itu bukan rambut palsu. Tapi apakah semua ini mungkin? Tadi sore dia dipaksa mencukur rambutnya untuk menjadi biksu, apakah mungkin dalam waktu singkat rambutnya bisa tumbuh lagi? Melihat keadaannya yang begitu ceria, sama sekali tidak terlihat seperti keadaannya tadi sore, sangat dikasihani. Walaupun hidup Ren Piao Ling penuh dengan pengalaman, tapi begitu melihat Wu Zheng Xin, dia pun hanya bisa menjadi bengong. Apalagi Zhang Hua, dia segera maju ke depan Wu Zheng Xin. Dengan metu yang dibuka lebar-lebar dia melihat Wu Zheng Xin, kemudian dia menarik rambut Wu Zheng Xin. Kau sedang apa Wu Zheng Xin kaget karena perbuatan Zhang Hua? Apakah rambutmu asli tanya Zhang Hua penasaran? Wu Zheng Xin dengan terpana melihatnya dan menjawab, kau ini perempuan atau laki-laki aku adalah perempuan. Kalau begitu rambutku bukan rambut palsu, Wu Zheng Xin tertawa. Bukankah tadi sore kau sudah mencukur rambutmu hingga botak dan dipaksa untuk menjadi biksu aku menjadi biksu? Wu Zheng Xin bengong lagi. Tapi dia segera tertawa dan berkata, memangnya kenapa kalau aku menjadi biksu? Teman-teman Wu Zheng Xin ikut tertawa. Salah satu dari mereka berkata, kalau ketua Wu menjadi biksu, matahari akan terbit dari barat, kehidupan ketua Wu sangat bahagia, kenapa dia harus menjadi seorang biksu? Karena dia dipaksa, jawab Zhang Hua. Dipaksa? Aku dipaksa oleh siapa. Wu Zheng Xin masih tertawa. Dipaksa oleh Xin Wu Sitai, Xin Wu Sitai. Apakah Xin Wu Sitai yang ada di Wu Xin An Wu Zheng Xin berhenti tertawa? Kau kenal dengannya tiba-tiba Wu Zheng Xin dengan ekspresi yang aneh melihat Zhang Hua dan dengan nada yang aneh pula dia bertanya, kau mengatakan kalau aku dipaksa oleh Xin Wu Sitai untuk menjadi biksu, kapan hal itu terjadi? dan di mana di sini, tadi sore, nada Wu Zheng Xin lebih aneh lagi. Ekspresi wajahnya terlihat dia menganggap Zhang Hua seperti seekor binatang aneh yang datang dari tempat jauh. Wu Zheng Xin melihat Zhang Hua kemudian melihat teman-temannya, mereka pun terdiam. Tapi mereka dengan ekspresi aneh melihat Zhang Hua. Karena merasa dilihat terus, Zhang Hua menjadi marah, dia berteriak, tadi sore kepala botakmu sempat diketuk oleh palu pengetuk ikan kayu oleh Xin Wu Sitai, kata Zhang Hua, apakah kau sudah lupa yang nona maksud Xin Wu Sitai? Apakah dia adalah biksuni Xin Wu Sitai yang dikudil kami suara yang merdu tapi tidak kurang wibawanya datang dari belakang Zhang Hua? Zhang Hua segera membalikan kepalanya, dan Zhang Hua melihat ada orang yang begitu mirip. Orang ini terlihat berusia 40-50 tahun, tapi wajahnya tidak ada kerutan yang biasanya dimiliki orang yang berusia 40-50 tahun. Wajahnya terlihat lembut, cantik, bersinar, seperti seorang gadis yang berumur 17-18 tahun. Tapi wajahnya memperlihatkan banyaknya pengalaman yang biasanya hanya dimiliki oleh orang berusia 70-80 tahun. Matanya tidak besar, tapi sangat hitam. Hitam dan terlihat bersemangat dan penuh dengan daya tarik. Hidungnya mancung. Sudut mulutnya sedikit ke atas, giginya rata dan putih. Kulitnya terlihat lembut seperti susu dan madu. Lekukan hinggangnya terlihat lentur seperti air dan payudara keras, besar seperti gunung yang terlihat dari kejauhan. Dia jenis perempuan yang bisa membuat para laki-laki yang begitu melihatnya maka detak jantung mereka akan bertambah kencang tapi sekarang ini para laki-laki melihat dia dengan sorot meta penghormatan. Dia cantik, dia pun pengurus Wu Xinan, Xin Wu Xitai, 30 tahun yang lalu adalah ikan duyung yang terkenal di dunia perselatan. Dengan sorot meta yang tenang, Xin Wu Xitai melihat Zhang Hua. Suaranya pun sangat tenang. Yang Nona maksud Xin Wu Xitai, apakah dia adalah biksuni Xin Wu yang ada di kubil ini? Ini betul, kapan Nona bertemu dengan Xin Wu tanya Xin Wu Xitai, apakah tadi sore sorot meta Xin Wu Xitai terlihat cahaya? Di sini benar, jawab Zhang Hua, di sini dan tadi sore. Kemudian dengan dingin Zhang Hua melihat Wu Xin Xin dan berkata, sewaktu aku bertemu dengan Xin Wu Xitai, untung masih ada orang yang ikut bicara dengannya. Orang itu melihat Xin Wu Xitai dan kepalanya pun diketok hingga benjol, siapakah orang itu tanya Xin Wu Xitai? Aku, Wu Zeng Xin Maju Selangkah, dia mengatakan orang itu adalah aku, kau Xin Wu Xitai sedikit kaget. Benar, orang itu adalah dia, jawab Zhang Hua, dia melihat Xin Wu Xitai dan dia dipaksa oleh Xin Wu Xitai untuk menjadi biksu, Xin Wu Xitai melihat Zhang Hua. Sorot matanya seperti saat Wu Zeng Xin melihat Zhang Hua tadi, ekspresi aneh. Melihat sorot Xin Wu Xitai, hati Zhang Hua mulai mendingin. Dalam waktu satu hari ini, dia sudah menemukan bermacam-macam hal yang aneh. Yang mana benar? Yang mana salah? Sekarang dia pun menjadi bingung. Xin Wu Xitai melihat Zhang Hua dengan lama, dia menarik nafas dan berkata, kalau Wu Zeng Xin memang ingin menjadi biksu, mungkin semua orang pun akan menjadi biksu. Dia berkata lagi, apalagi kalau Wu Zeng Xin menjadi biksu, bukan Xin Wu yang memaksanya, mengapa karena nama Xin Wu tadinya adalah Wu Jing Ling, kata Xin Wu Xitai. Wu Jing Ling tanya Zhang Hua, dia adalah adik, lanjut Xin Wu Xitai, dia adalah adik kandung Wu Zeng Xin, selapis demi selapis mulai terbuka, tapi semakin terbuka lapisan itu, hati Zhang Hua semakin terasa dingin. Dia merasa di balik semua itu ada rencana busuk yang sedang dimainkan. Wu Zeng Xin dipaksa mencukur rambutnya dan menjadi biksu, mengapa sekarang rambutnya seperti orang biasa? Sore hari di Wu Xin An tidak ada yang bersembahyang dan juga tidak ada biksu ini, hanya ada seorang biksu yang telah mencukur rambutnya. Tapi sekarang mereka mengatakan kalau seharian ini mereka berada di Wu Xin An. Tadi sore Zhang Hua melihat Xin Wu memaksa Wu Zeng Xin menjadi biksu, sekarang dia baru tahu kalau Xin Wu Xitai ternyata adalah adik kandung Wu Zeng Xin. Apa rencana busuk di balik semua itu? Zhang Hua tidak tahu jawabannya, wajahnya masih kaget juga tidak percaya. Ren Piao Ling yang sejak tadi tidak bicara, melihat ekspresi wajah Zhang Hua sepertinya dia sudah tahu rencana busuk mereka. Wajahnya terlihat ada sedikit rasa takut dan khawatir. Apalah yang dia khawatirkan? Dia takut apa? Bab delapan rencana busuk hujan angin sudah berhenti, di langit muncul beberapa bintang yang tampak bercahaya terang seperti matuk Xin Wu Xitai. Ketua Biao Wu Zeng Xin sejak tadi selalu bersamaku, jelas Xin Wu Xitai, karena Xin Wu itu sudah menghilang selama sehari semalam, maka aku memutuskan untuk mencari ketua Biao Wu dan merundingkan hal ini. Itu semua karena Xin Wu itu, Xin Wu sudah menghilang, mengapa sekarang dia bisa muncul satu Xin Wu lagi? Wu Zeng Xin sejak sore tadi selalu bersama-sama dengan Xin Wu Xitai, mana mungkin dia bisa dipaksa menjadi Biksu? Tadi Nona mengatakan bahwa sore tadi kau pernah bertemu dengan Xin Wu itu, sekarang di manakah dia berada? Tanya Xin Wu Xitai. Biksu ini itu sudah mati, jawab Zeng Hua. Wajah Xin Wu Xitai tidak memperlihatkan ekspresi apapun, tiba-tiba papan batu di mana dia berdiri terpeta jejak telapak kaki. Melihat keadaan seperti itu, semua orang dengan pelan menarik nafas, tidak ada yang berani bersuara. Setelah lama baru terdengar suara Xin Wu Xitai. Dia sudah mati tapi di mana tubuhnya sekarang? Ren Piao Ling ingin melarang Zeng Hua menjawab, tapi Zeng Hua dengan cepat sudah menunjuk pintu itu. Melihat keadaan seperti itu sebelum Ren Piao Ling sempat menarik nafas, Xin Wu sudah meloncat tinggi dan menuju ke arah yang ditunjuk. Zeng Hua melihat Ren Piao Ling yang wajahnya terlihat sangat serius. Keringat didaninya tampak mengucur. Dari balik pintu itu Xin Wu Xitai menggendong orang yang mirip Xin Wu keluar. Walaupun Xin Wu Xitai berusaha menahan diri, tapi sorot matanya terlihat penuh dengan kemarahan. Wung Zeng Xing melihat Xin Wu Xitai yang keluar sambil menggendong orang yang mirip Xin Wu, dia segera mendekatinya. Begitu melihat orangnya yang sudah mati, wajahnya pun terlihat penuh dengan kemarahan, siapa yang membunuhnya belum sempat Zeng Hua menjawab, dia sudah melihat sepasang metu Xin Wu Xitai berkilat-kilat melihat ke arahnya dan Xin Wu Xitai berjalan mendekati Zeng Hua. Dia bertanya, Siapakah namamu Zeng Hua? Dengan diam Xin Wu Xitai melihat Zeng Hua kemudian sorot matanya berpindah ke Ren Piao Ling. Siapa nama Tuan ini aku Ren Piao Ling? Xin Wu Xitai dengan pelan mengangguk, kemudian dengan pelan pulada meletakkan Xin Wu yang sudah mati. Urat-urat hijau di wajahnya bertonjolan satu per satu, tapi suaranya masih terdengar sangat tenang. Baiklah, ilmu silat yang sangat hebat, kata Xin Wu Xitai, benar-benar tidak salah mempunyai ilmu silat begitu hebat, bukan dia yang membunuh Bitsuni itu, jelas Zeng Hua dengan suara keras, kau jangan salah paham kalau bukan dia yang membunuh, apakah kau yang melakukannya? Mengapa jadi aku? Sewaktu aku masuk ke sana pun, dia sudah mati, jawab Zeng Hua. Masuk ke mana ke tempat yang kau masuk tadi, apakah waktu itu Tuan Ren ada di sana? Tidak ada, jawab Zeng Hua, terakhir dia baru masuk dan itu tidak lama, di dalam sana hanya ada satu ruangan, tidak ada jalan lain. Kalau pendekar Ren baru masuk, mengapa aku tidak melihatnya? Tanya Xin Wu Xitai. Dia masuk bukan melalui jalan itu, sejak tadi aku sudah menerangkan, kecuali jalan itu tidak ada jalan lainnya, dia, dia keluar dari bawah tanah, Zeng Hua sendiri pun mulai merasa kalau kata-katanya sulit untuk membuat orang percaya, karena itu dia segera menjelaskannya lagi. Sore tadi sewaktu kami datang, Xin Wu Xitai yang ini belum mati. Sewaktu dia bicara dengan kami, tiba-tiba dia terjatuh ke jalan bawah tanah, jelas Zeng Hua, waktu itu di ruangan besar ini, kecuali ada Wu Zeng Xing, masih ada banyak bilik selainnya, lalu bagaimana tiba-tiba di ruangan besar ini hanya tinggal aku sendiri. Aku berjalan pelan-pelan sambil mencari jalan tiba-tiba terowongan itu terbuka, kemudian aku pun masuk untuk melihat-lihat, ternyata Xin Wu Xitai sudah mati di dalam sana. Aku ingin keluar lagi, tapi pintu itu sudah dikunci dari luar, Zeng Hua menceritakan semuanya, tapi mati orang-orang di sana terus memelototinya. Mereka seperti sedang menertawakannya, tapi tidak berani secara terang-terangan, tapi mati Xin Wu Xitai sama sekali tidak terlihat kalau dia ingin tertawa. Dia berkata, apakah sore tadi Nona baru pertama kalinya datang ke Wu Xinan? Betul, waktu itu hari belum begitu sore, jelas Zeng Hua, aku datang ke sini kira-kira 2.5 jam yang lalu, dan ada beberapa orang, apakah yang kau maksud adalah orang-orang ini? Xin Wu Xitai menunjuk orang-orang yang ada di dalam ruangan itu. Tidak, di tempat ini penuh dengan para biksu, jawab Zeng Hua, ketua dia Wu Zeng Xing adalah salah satunya, Wu Zeng Xing tidak tahan lagi. Akhirnya dia pun tertawa, aku belum pernah menjadi biksu, setiap orang bisa membuktikannya, apakah ada orang yang bisa kau jadikan saksi. Satu-satunya saksi yang ada adalah Xin Wu Xitai itu, tapi dia sekarang sudah mati, yang satu lagi adalah Wu Zeng Xing, tapi dia sekarang benar-benar tidak seperti orang yang pernah menjadi biksu. Biksu-biksu yang dimaksudkan oleh Nona sekarang ada di mana biksu-biksu yang memenuhi ruangan tadi memang bisa dijadikan sebagai saksi, tapi kemana dia harus mencari mereka? Semuanya sudah pergi, kemana mereka pergi aku tidak tahu. Begitu mereka pergi, apakah di ruangan ini masih ada orang yang tertinggal? Tanya Xin Wu Xitai. Tidak ada, jawab Zeng Hua, satu orang pun tidak ada. Setelah selesai berkata, Zeng Hua melihat orang-orang yang bersembah yang di sana sedang mentertawakannya. Metu Xin Wu Xitai melihat ke sekeliling lalu berkata, kalian tadi sore ada di mana kami ada di sini, sejak tadi kami sedang bersembah yang di sini, aku tidak ada di sini, aku sedang makan di ruang makan, mereka berebut berkata. Setelah selesai berkata, Xin Wu Xitai bertanya lagi kepada Biksuni-Biksuni yang ada di sisinya, pernahkah kalian meninggalkan tempat ini? Tidak. Begitu kalian masuk ke kuil ini, apakah pernah meninggalkan kuil ini? Tidak mereka berbohong, Zeng Hua marah seakan-akan dia bisa menjadi gila, tadi sore di sini tidak ada orang. Orang-orang ini semua tidak ada di sini, dengan dingin Xin Wu Xitai melihatnya dan berkata, orang-orang yang ada di sini berbohong, sebaliknya apakah kau tidak dengan suara keras? Xin Wu Xitai bertanya, apakah kau tahu siapa Biksuni ini? Dia adalah Xin Wu Xitai, adikku Zeng Xing, dia juga pengurus di masa yang akan datang, jelas Xin Wu Xitai, dia juga adalah murid yang paling kusayangi, sejak tadi Zeng Hua hanya marah-marah, tapi begitu mendengar kata-kata Xin Wu Xitai dia malah terdiam. Karena tiba-tiba dia merasa ada udara dingin keluar dari tulang sum-sumnya. Seperti pada waktu malam pada saat dia ditendang tiba-tiba dan masuk ke dalam kolam yang sudah membeku. Apakah di sini adalah kuil Wu Xin atau kelenteng Wu Xin? Apakah Wu Zeng Xin adalah Biksu atau bukan Biksu? Semua seperti sudah tidak ada hubungannya lagi. Tapi kalau orang itu sudah membunuh Biksuni Wu Xin sama artinya sudah membunuh murid kesayangan Xin Wu Xitai yang selalu membela keadilan dan kebenaran, sekarang semua sama sekali tidak ada bedanya lagi. Sampai sekarang Zeng Hua baru merasakan ada rencana yang rahasia, semua adalah rencana busuk yang sudah direncanakan sebelumnya. Rencana busuk yang sangat menekutkan, dan merengut nyawa manusia. Dia dan Ren Piao Ling sudah masuk ke dalam perangkap, untuk melepaskan diri sepertinya lebih sulit daripada mati. Untuk pertama kalinya Zeng Hua merasa dipermainkankan orang lain adalah hal yang begitu menakutkan. Orang-orang yang ada di ruangan besar itu terus menatap Zeng Hua tapi sikap mereka sudah tidak sama sekarang. Tadi dia hanya dianggap gadis setengah gila dan kata-kata yang keluar pun seperti tidak waras. Mereka merasa kalau dia itu sangat lucu, tapi sekarang mereka melihatnya seperti melihat orang mati. Suasana di ruangan besar itu terasa sangat mencekam, tiba-tiba Zeng Hua berteriak, mengapa aku harus berbohong kepada kalian? Pasti kau harus berbohong, siapapun yang sudah membunuh murid kesayangan Ksin Wusitai, mereka tidak akan pernah mau mengakuinya, di antara kita tidak ada dendam dan permusuhan, mengapa kalian ingin membuatku celaka? Zeng Hua berteriak. Ada sebagian orang yang ada di ruangan itu mundur beberapa langkah, sepertinya Zeng Hua membawa penyakit menular dan mereka takut tertular. Tiba-tiba Zeng Hua maju selangkah dan menarik baju bagian depan orang itu, aku tahu kau adalah orang jujur, mengapa kau tidak mau memberi tahu kepada mereka bahwa sore tadi kau ada di sini, kalau sore tadi aku tidak ada di sini, Wu Ksin An tidak akan mempunyai uang lebih 500 tel terak, walaupun wajah orang ini sudah pucat tapi dia masih bisa tetap menjawab dengan meyakinkan. Ksin Wusitai memang sangat berpengalaman, dalam situasi seperti itu dia masih bisa membaca kitab suci. Dia seperti sedang membacakan kitab suci untuk menenteramkan roh Ksin Wu yang sudah meninggal. Dia tidak perlu terburu-buru, orang mati tidak akan lari kemanapun. Zeng Hua melihat orang-orang yang ada di dalam ruangan itu, mereka tidak menghiraukannya. Segera dia berlari ke depan Ksin Wusitai, dengan suara keras dia berkata, Sekali lagi aku terangkan, aku dan Ksin Wu itu tidak ada dendam dan permusuhan, mengapa aku harus membunuhnya pelan-pelan? Metu Ksin Wusitai terbuka dan mengawasinya. Setelah lama dia baru berkata, karena Ksin Wu sudah masuk wulei, wulei apakah wulei itu? Karena dia sudah masuk wulei, tidak berair mata, maka kau harus membunuhnya. Orang yang ingin membunuhnya bukan kalian saja, Ksin Wusitai menarik nafas dan berkata lagi, seseorang bila tidak mempunyai air mata, dia seperti masuk neraka, kau benar-benar kurang ajar, wulei itu apa? Aku juga belum tahu, mengapa aku harus membunuhnya bila Zeng Hua sudah marah, kata-kata apapun akan dia keluarkan. Wajah Ksin Wusitai mulai marah, dia berkata, di depan Biksuni kau tidak boleh berbuat tidak sopan, kau yang tidak tahu aturan. Atau aku yang tidak tahu aturan sekarang Zeng Hua benar-benar sudah marah, meskipun aku memang ingin membunuhnya, aku tidak akan sanggup melakukannya, tidak ada gunanya kau bicara lagi, sejak tadi Renpia Oling hanya berdiri di pinggir, sekarang dia mulai bicara, dengan kel apapun kau menerangkannya tidak akan ada gunanya, apa yang tidak berguna tanya Zeng Hua. Dengan kel apapun kau berusaha semua akan percuma, kata Renpia Oling sambil tertawa kecut, kau tidak sanggup membunuhnya, tapi aku bisa, tapi kau tidak membunuhnya, kecuali kau, siapa yang bisa membuktikan kalau aku tidak membunuhnya? Siapa yang bisa membuktikannya? Zeng Hua terpaku. Bekas luka yang ada di tubuhku ada 200 lebih, Renpia Oling tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, kalau aku yang dituduh telah membunuhnya, itu tidak masalah, kalau yang membunuhnya adalah kau, mengapa kau harus membantah kau yang membantah? Atau dia yang membantah tanya Zeng Hua. Kalian harus ingat, pembunuhnya pun harus mati, tiba-tiba Aksin Jing Sitai berkata seperti itu, ini adalah aturan negara dan juga aturan dari Tuhan, kau pun jangan lupa kalau kau adalah seorang biksuni, mengapakah selalu bicara tentang kematian atau hidup? Kata Zeng Hua, di dalam agama Buddha tidak diajarkan untuk membunuh, apakah gurumu tidak mengajarkan hal ini kepadamu mulut nona sangat tajam, kata Aksin Jing Sitai. Karena biksuni tua ini tidak mempunyai mati yang bagus, orang baik atau orang jahat pun, dia tidak bisa membedakannya, walaupun mulut biksuni tidak tajam tapi, diam Aksin Wu Sitai marah, kau sudah lama menjadi biksuni, mengapa ikut bertengkar murid bersalah, Aksin Jing dengan cepat mundur dan keluar dari sana. Sorot Metuxin Wu menatap Zeng Hua lagi, karena aku tidak ingin membunuh, maka aku harus bertanya dulu dengan jelas, kalau sudah jelas, lalu kau mau apa tanya Zeng Hua? Mengikuti aturan kuil, menjalankan hukuman kepada mereka yang bersalah, dia bukan biksuni, juga bukan orang Wuxing An. Mengapa kau harus menghukumnya dengan aturan kuil ini, dia sudah membunuh murid kuil ini, karena itu aku berhak menghukum dia dengan aturan kuil ini, kata Aksin Wu Sitai. Siapa yang mengatakan kalau dia telah membunuh Bitsuni Wuxing An sudah ada bukti jelas, tidak perlu orang lain yang mengatakannya, dia membunuh Aksin Wu. Siapa yang bisa membuktikan kalau dia adalah pembunuhnya? Waktu itu kalian mempunyai kesempatan jenem bunuhnya, kata Aksin Wu Sitai. Lalu mengapa karena hanya ada kalian berdua yang bersama dengannya saat itu, waktu itu kau ada di mana tiba-tiba Zeng Hua bertanya. Aksin Wu Sitai belum menjawab, Ren Piao Ling sudah tertawa karena dia sudah tahu apa yang akan ditanyakan oleh Zeng Hua. Waktu itu kau ada di mana aku tentu ada di dalam kuil ini, kau ada di dalam kuil ini, mengapa kau tidak tahu siapa yang telah membunuh Ksin Wu? Tanya Zeng Hua, kau ada di dalam kuil lalu mengapa kau mengijankan orang lain di depan matamu membunuh Ksin Wu? Mengapa kata-kata Nona semakin tidak sopan karena kau yang terlebih dulu yang tidak tahu aturan? Bukan aku, jawab Zeng Hua. Mulutmu benar-benar sangat tajam, wajah Ksin Wu Sitai mulai terlihat marah. Dia berkata lagi, kalau mulutku tidak perlu tajam hanya aku mempunyai kerjitu untuk menangkap setan, mengapa dia mengucapkan kata-kata itu? Itu adalah kata-kata yang tadi dia larang muridnya untuk dikeluarkan. Zeng Hua tertawa. Ternyata Bik Suni tua dibolahkan perang mulut dan mempunyai hati ingin membunuh, sedangkan Bik Suni kecil tidak, diam kali ini Ksin Wu Sitai benar-benar marah. Dia berkata lagi, kalau ada yang berani berbuat tidak sopan lagi, jangan salahkan aku jika tidak mempunyai perasaan, apakah kau ingin bertarung? Zeng Hua berkata sambil menarik pundak Renpia Oling, dia ingin berkelahi denganmu, apakah kau sudah mendengar nyata aku sudah mendengarnya? Renpia Oling mengangguk, ucapannya begitu keras, semua orang pun pasti bisa mendengarnya, apakah kau takut aku takut? Tapi apa boleh buat benar? Laki-laki sejati lebih baik kepalanya pecah daripada dihina. Zeng Hua tertawa dan berkata lagi, kalau dia bukan laki-laki sejati, dia hanyalah sepotong tahu, dia ingin bertarung, apakah kau sudah mendengarnya? Tiba-tiba Renpia Oling bertanya kepada Zeng Hua. Aku dengar, aku pasti dengar, apakah kau takut? Tidak kau tidak takut? Mengapa karena ada kau di sini? Apakah bila ada aku, kau tidak merasa takut? Benar jawab Zeng Hua sambil tertawa dan berkata lagi, bagianku adalah menggerakan mulut, sedangkan bagianmu adalah bagian menggerakan tangan. Kata-kata Renpia Oling belum selesai, kepalan tangan sudah keluar dan memukul wajah Wu Zeng Sing yang paling dekat dengannya. Kepalan tangan bergerak dengan sangat cepat, lebih cepat dari pedangnya. Wu Zeng Sing bukan orang lemah. Tangan kirinya mengangkat, tangan kanan siap membalas. Bisa jadi ilmu silat ketua Biao biasa saja, tapi Renpia Oling tidak menghindar, dia menerima pukulan keras itu. Pukulan Wu Zeng Sing mengenai perut Renpia Oling. Orang-orang di sana semua berteriak, tidak ada yang menyangka kalau Renpia Oling yang begitu terkenal begitu mudah dipukul. Walaupun orang-orang di sana berteriak, tapi orang yang terkena pukulan itu malah sepertinya tidak apa-apa. Kepalan tangan Wu Zeng Sing memukul perut Renpia Oling dan kepalan Renpia Oling juga sudah memukul perutnya. Wu Zeng Sing tidak seperti Renpia Oling, dia tidak bisa menahan rasa sakit pukulan itu. Rasa sakit membuatnya mundur beberapa langkah dan kedua tangan Wu Zeng Sing memegang perutnya. Keringat mulai bercucuran. Zhang Hua menarik nafas dan berkata, ilmu silat apa ini namanya adalah ilmu silat kena pukul, Renpia Oling tertawa. Apakah dipukul pun termasuk ilmu silat betul kalau ingin memukul orang, dia harus belajar untuk menerima pukulan dulu. Benar juga, kau memukulnya, dia pun memukulmu, jadi tidak ada yang kalah atau menang. Zhang Hua tertawa, dia hanya kalah karena tidak kuat kau pukul. Kau mengerti aturan-aturan seperti ini, baiklah. Aku ingin tahu berapa kali Tuan bisa menahan pukulannya, kata Xin Wu Zita sambil mendekat. Seseorang yang mempunyai ilmu tinggi, pada saat lawannya mengeluarkan serangan, dia akan tahu serangan itu berisi atau tidak. Xin Wu Zita tidak memasang kuda-kuda, dia hanya berdiri tapi semua orang bisa melihat kalau tubuhnya penuh dengan tenaga dalam. Dari arah manapun lawan mengeluarkan serangan, semua akan diatasikan oleh tenaganya. Renpia Oling tidak bergerak. Sewaktu Xin Wu Zita mulai bicara, dia sudah tidak bisa bergerak. Dia pun berdiri tapi semua tenaganya tertahan oleh tenaga dalam Xin Wu Zita. Di ruangan besar itu sangat sepi. Sepi seperti terasa ada kematian. Le'i Hen ada di tangan Renpia Oling, tapi dia tidak bisa mencabutnya. Karena tenaga dalam Xin Wu Zita seperti beribu-ibu gembok yang mengunci Le'i Hen. Menguncinya sampai mati. Walaupun tangan Renpia Oling sangat lincah seperti tangan kera tapi dia tetap tidak bisa bergerak. Kedua pesila tangguh yang bertarung seperti berada di antara hidup dan mati, semua harus segera dihentikan. Tapi semua ini akan berhenti bila telah ada yang mati. Mereka berdua saling berhadapan, berapa lamakah mereka bertahan? Atau, harus berdiri berapa lamakah mereka? Apakah akan berlangsung seumur hidup? Atau hanya sebentar saja? Wajah Xin Wu Zita tetap tenang dan kalem, tapi di ujung bibirnya seperti ada tawa kecil. Renpia Oling sudah sulit untuk bertahan. Sewaktu dia sedang berada dalam kesulitan dan tiba-tiba di atas atap terbelah sebuah lubang besar. Begitu atap itu berlubang genting pun berjatuhan, dalam lingkaran tenaga dalam Xin Wu Zitae terdengar beberapa kali suara genting pecah, berantakan karena terkena tenaga dalam Xin Wu Zitae. Dan waktu itu juga di atas atap melayang beberapa bintang. Bintang-bintang berkilauan ini memadamkan lampu-lampu yang ada di ruangan itu. Lampu padam, ruangan menjadi gelap bulita. Dalam kegelapan, kerumunan orang itu menjadi kacau. Di dalam kegelapan, terlihat bayangan Xin Wu Zitae yang melayang keluar melalui lubang besar itu. Bintang-bintang memenuhi langit. Bumi yang dibasahi oleh air hujan, basah juga dari terasa dingin. Zhang Hua dan Renpia Oling berlari tidak begitu jauh. Mereka hanya lari ke dalam hutan dan berhenti di luar Wu Xin An. Xin Wu Zitae sedang mengejar orang yang memecahkan atap kuil. Dia pasti sudah mengejar jauh. Orang-orang yang di dalam Wu Xin An pasti sudah lari dari sana. Sekarang tempat yang paling aman adalah hutan yang ada di luar Wu Xin An. Tempat yang paling berbahaya sekaligus tempat yang paling aman. Zhang Hua berhenti dan mulai mengatur nafasnya. Baru dia berkata, Big Suni tua itu benar-benar lihai, tenaga dalamnya sudah terlatih, bisa keluar dan bisa ditarik kembali senaknya. Zhang Hua berkata lagi, pada waktu genting berjatuhan dia bisa menarik tenaga dalamnya sampai ke titik terendah. Begitu genting pecah, dia segera kembali bisa menghimpun tenaganya, kata Zhang Hua lagi, kalau bukan orang yang ada di atas atap yang mengeluarkan senjata rahasia untuk memadamkan lampu, mungkin kita tidak akan semudah ini meloloskan diri dari sana. Wu Xin An mempunyai puluhan Big Suni, tidak ada satunya pun yang gampang kita hadapi. Ren Piao Ling tertawa kecut, Xin Wu Xitai adalah salah satu di antara mereka yang paling sulit untuk dihadapi, angin malam berhembus, membuat air yang ada di daun berjatuhan. Tadi Big Suni tua itu pernah mengatakan sebuah kalimat aneh, apakah kau mengerti isi kalimat itu? Tanya Zhang Hua. Dalam sepuluh kata yang diucapkan, ada tujuh sampai delapan kata yang sangat aneh, kata Ren Piao Ling sambil tertawa. Tapi kalimat itu tidak sama, kalimat yang mana sebenarnya juga tidak termasuk dalam satu kalimat, kata Zhang Hua, hanya ada dua kata, mulai, begitu mendengar dua kata itu, eksperi Ren Piao Ling sudah tidak sama lagi. Menurut Big Suni tua itu, Xin Wu seharusnya masuk neraka karena dia sudah masuk wulei, kata Zhang Hua, apakah kau dengar kalimat itu? Ren Piao Ling mengangguk. Apa artinya wulei? Tanya Zhang Hua, apakah wulei berarti Xin Wu Xitai tidak mempunyai air matcha lagi? Ren Piao Ling tidak segera menjelaskan apa arti dari kedua kata itu, dia menatap ke tempat jauh dan memandang sambil merenung. Diam dengan lama, pelan-pelan dia berkata lagi, wulei itu adalah nama dari sekelompok orang, sekelompok orang, sekelompok teman, kata Ren Piao Ling, hobi mereka sama karena itu mereka senang berkumpul. Kata wulei menjadi kondera hasia mereka, apa hobi mereka masuk neraka, masuk neraka ulang Zhang Hua, masuk neraka dengan tujuan untuk menolong orang benar, banyak hal di dunia perselatan ini pernah ku dengar, mengapa aku tidak pernah mendengar kata wulei karena wulei adalah suatu perkumpulan rahasia, persoalan yang mereka lakukan bukan hal yang memalukan, mengapa harus dirahasiakan Ren Piao Ling melihatnya dan menjawab, bila melakukan suatu perbuatan baik dan perbuatan itu tidak ingin diketahui orang lain, itu benar-benar suatu perbuatan yang mengagumkan, tapi untuk melakukan suatu perbuatan baik, bukan suatu hal yang mudah. Benar, memang tidak mudah, biasanya bila ingin melakukan perbuatan baik pasti akan menyinggung banyak orang, Zhang Hua tertawa, banyak orang jahat hidup di luar sana, benar, orang yang berbuat kejahatan adalah orang yang sulit untuk dihadapi, karena itu mereka yang melakukan perbuatan baik, akan selalu menghadapi bahaya, kata Ren Piao Ling, kalau kau tidak berhati-hati maka nasibmu akan berakhir seperti Ksin Wusitai, yang tidak tahu apa api, tapi sudah mati di tangan orang lain, tapi mereka terus melakukan perbuatan baik, kata Zhang Hua, sudah tahu kalau itu berbahaya, tapi mereka tetap melakukannya, sesulit apapun, dan bagaimanapun bahayanya, mereka tidak akan peduli dengan semua itu, kata Ren Piao Ling. Mereka sudah tidak takut dengan kematian, sorot mata Zhang Hua berpindah ke tempat jauh lagi. Bintang-bintang yang tampak di kejauhan tampak berkedip-kedip. Dia melihat dan menarik nafas, tapi sekarang matanya bersinar seperti bintang. Tidak mengenal orang-orang seperti ini benar-benar hal yang patut disayangkan, kata Zhang Hua, hanya saja kita tidak tahu apakah masih ada kesempatan lain lagi untuk bertemu dengan mereka. Sepertinya kesempatan ini sangat jarang terjadi, karena mereka tidak menghiraukan nama baik dan juga tidak ingin mencari keuntungan. Ren Piao Ling sepertinya sangat mengerti tentang mereka, orang-orang belum tentu mengenal diri mereka. Zhang Hua melihat Ren Piao Ling dan bertanya, kau tidak tahu siapa mereka sampai sekarang aku hanya tahu Xin Wuxitai saja, jawab Ren Piao Ling, kalau bukan karena dia mati, Xin Wuxitai asli tidak akan membocorkan identitas mereka, di antara mereka ada biksuni, pasti ada biksu, pendeta, dan semua orang yang ada di lapisan masyarakat. Betul kata Ren Piao Ling sambil mengangguk, katanya anggota Wuxitai mempunyai bermacam-macam anggota, tidak ada perkumpulan silat lainnya yang bisa menandingi mereka, dengan care apa mereka bisa mengumpulkan anggotanya dengan hobi mereka, jawab Ren Piao Ling, karena hobi maka ada kepercayaan, kecuali ini tidak ada lainnya ada Ren Piao Ling tertawa, pastinya ada seseorang yang bisa mengumpulkan mereka, orang ini pastinya sangat pintar dan juga berwibawa betul aku harus berkenalan dengan orang itu, Mata Zhang Hua bertambah terang lagi. Tidak bisa, mengapa karena tidak ada seorang pun yang tahu siapa dia sebenarnya, kata Ren Piao Ling, kalau tidak ada yang tahu siapa dia, bagaimana bisa kenal dengannya, karena itu bisa jadi dia adalah orang yang kita temui sehari-hari, betul juga. Zhang Hua melihatnya, tiba-tiba dia tertawa dan berkata, mungkin kau adalah dia, kalau aku adalah dia, aku pasti akan memberitahukannya kepadamu, Ren Piao Ling ikut tertawa. Benarkah jangan lupa kita adalah teman baik? Ren Piao Ling tiba-tiba menarik nafas dan berkata, aku bukan orang wulei, aku tidak pantas, mengapa tidak pantas bagaimana denganmu? Aku pun tidak bisa karena aku masih senang menikmati hidup ini, dan kau pun terlalu terkenal, kata Zhang Hua, kemanapun kau pergi, ada orang yang selalu memperhatikanmu, ini adalah kelemahanku yang paling besar, kata Ren Piao Ling. Mereka menuduhmu sebagai si pembunuh, aku katakan karena kau terlalu terkenal, kata Zhang Hua, kemana kau pergi selalu ada orang mengenalmu. Ingin melarikan diri pun sudah tidak bisa, orang takut terkenal, babi takut terlalu gemuk, Ren Piao Ling tertawa kecut, kata-kata ini tidak salah, sekarang Ksin Wusitai mencarimu, orang-orang wulei pun pasti ingin mencarimu, kata Zhang Hua. Orang-orang wulei lebih menakutkan daripada Ksin Wusitai, kau baru saja pergi, tapi mereka sudah menganggap bahwa kau adalah pembunuhnya, Zhang Hua melihatnya dan menarik nafas panjang. Dia berkata lagi, sekarang aku baru tahu kalau aku telah melakukan kesalahan, melakukan kesalahan apa seharusnya aku tadi tidak menyuruhmu lari, kata Zhang Hua. Betul, seharusnya itu jangan kita lakukan, Ren Piao Ling ikut tertawa, tapi bukan kau yang menyebabkan aku lari, bukan aku Zhang Hua terpaku, lalu siapa orang yang telah menolongku tadi, apakah kau tahu siapa dia sorot? Ren Piao Ling melihat ke tempat yang jauh lagi. Di kejauhan tampak sebuah awan yang sedang bergerak. Kecuali dia, tidak ada orang yang bisa membuatku lari dari sana, suara Ren Piao Ling seperti datang dari tempat jauh. Mengapa karena hatiku hanya kagum kepadanya saja? Jawab Ren Piao Ling. Meta Zhang Hua terbuka dengan lebar. Matanya yang besar memancarkan sinar keterkejutan dan berkata, tidak disangka kau pun mempunyai seseorang yang dikagumi, orang seperti dia pantas untuk dikagumi, Ren Piao Ling tertawa. Seperti apakah dia dia bisa membuatku kagum? Siapakah dia tawa malas Ren Piao Ling muncul lagi? Tapi kali ini tawanya mengandung banyak misteri. Terima kasih telah menonton!